Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Berita hari ini Peningkatan mendadak pengundi di Sabah meragukan, kata Bung Mokhtar Berita sepenuhnya Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datu Sri Bung Mokhtar Radin hari ini meminta suruhan jaya pilihan raya SPR Memberi penjelasan berhubung peningkatan mendadak jumlah pengundi berdaftar di Sabah Beliau yang juga pengursi barisan nasional Sabah berkata Peningkatan mendadak itu meragukan apabila jumlah pengundi berdaftar pada pilihan raya umum ke-15 nanti Meningkat lebih 50% berbanding pengundi PRU-14 Menurutnya, terdapat peningkatan pengundi Bumi Putra Islam yang tinggi di kawasan penduduk Kadazan Dusun Murud KDM Antaranya di Parlimen Penampang dan perkara itu memerlukan penjelasan supaya tidak menimbulkan keraguan dalam kalangan rakyat Pertambahan jumlah pengundi yang terlalu tinggi secara tidak langsung memberi kesan terhadap parti politik dalam pilihan raya kali ini Jumlah tersebut amat meragukan katanya menerusi kenyataan hari ini Media sebelum ini melaporkan peningkatan mendadak pengundi di Sabah yaitu daripada 1.064.686 orang ketika PRU-14 pada 2018 Kepada 1.638.806 orang tahun ini untuk PRU-15 Sementara itu, Bong Mokhtar juga meminta supaya SPR mempertimbangkan kelayakan undi awal atau undi pos kepada mahasiswa Terutama yang baru mendaftar di universiti masing-masing bagi membolehkan mereka mengundi pada PRU-15 Menurutnya hak golongan itu untuk memilih tidak boleh dipinggirkan Terutama apabila pengundi muda berusia 18 tahun dibenarkan mengundi melalui pendaftaran secara otomatik Berkuatkuasa 15 Desember tahun lepas Kita sedia maklum penuntut universiti termasuk dalam kolompok pengundi 18 tahun Yang kini sedang menuntut dan sebahagiannya baru saja mendaftarkan diri Bagi memulakan sesi pengajian di seluruh universiti di negara ini Justru kumpulan ini perlu diberikan kolonggaran membuang undi awal atau undi pos Supaya hak mereka sebagai pemilih tidak terabai katanya Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya